Oke teman-teman, apa sih foto editorial ya? Jadi foto editorial itu adalah sebuah aset grafis di situs microstock yang diperuntukkan untuk kebutuhan pemberitaan seperti liputan, ditempatkan dalam liputan ya kalau ada video, ditempatkan dalam video liputan kalau berupa foto, bisa ditempatkan dalam sebuah artikel itulah yang disebut dengan foto editorial atau aset editorial ya bentuknya pun gak cuma foto, bisa bisa video dan sebagainya ada sedikit perbedaan, ada sedikit perbedaan tepatnya kemudahan dari segi pengambilan objek ya untuk kebutuhan editorial versus kebutuhan komersial jadi kalau kebutuhan komersial itu kita jelas memang dilarang untuk mengambil sebuah atau menempatkan sebuah objek ternama atau objek yang dikenal dan diklaim memiliki copyright nah berbeda dengan kebutuhan editorial kita kalau mengambil gambar misalkan ada sebuah brandnya misalkan entah itu energen atau kopi kapal api foto untuk produk shootnya itu untuk produk shootnya misalkan nah itu masih boleh karena kebutuhannya untuk kebutuhan pemberitaan bukan untuk memasarkan sebuah produk ya itu bedanya ya beda yang lain lagi adalah kalau foto editorial ini ya kita boleh memoto wajah seorang tanpa membutuhkan mode rilis ya kalau di komersial kan kita harus punya mode rilis ya persetujuan dari orang yang kita foto ya tapi kalau foto editorial boleh tidak karena kan tidak untuk memasarkan sebuah produk begitu juga untuk memoto sebuah barang ya barang yang dikenal kayak handphone atau gameboy ya atau smart atau objek-objek lainnya yang cukup dikenal kita boleh foto tanpa harus menyertakan property rilis ya berbeda dengan foto komersial atau aset komersial kita diwajibkan membuat property rilis atau surat izin terhadap objek yang dipakai jika objeknya itu cukup dikenal tapi kalau editorial tidak ya nah segala kemudahan ini tentunya membuat kita bisa lebih produktif ya teman-teman ya kita bisa mencari objek-objek terdekat yang ada di rumah kita nih misalkan ada belanjaan bulanan kita kita foto produknya disandingkan dengan kemasannya atau packagingnya bisa difoto ya kayak misalkan kemarin saya sempat foto makis Roma crackers tabur keju ya sempat saya foto hasilnya seperti ini dan Alhamdulillah itu percobaan pertama saya di foto editorial dan soft ya jangan biar hasilnya berapa ya karena kan ini percobaan ya saya baru dapat segini dan kemungkinan nanti kalau kita lebih produktif lagi mencari objek-objek yang ada di sekalian kita kita shoot kita foto tentunya juga hasilnya sudah bukan recihan lagi ya teman-teman ya dan segala kemudahan ini juga buat teman-teman yang biasa membuat ilustrasi faktor ya tentunya kan pasti ada saatnya teman-teman jenuh ya mati ide ya mungkin foto editorial ini bisa teman-teman jadikan selingan ketika teman-teman jenuh dan kehabisan ide dalam membuat ilustrasi faktor apa-apa gitu teman-teman oke buat teman-teman yang ingin tahu reka ulang dalam foto foto editorial untuk microstock kemarin ya bisa lihat reka ulang berikut ini oke oke teman-teman ini adalah reka ulang saya memotret foto editorial untuk kebutuhan microstock ya jadi kemarin saya sempat foto Malkis Roma sekarang saya coba mereka ulangnya untuk teman-teman dengan foto energen serial ya oke disini saya menggunakan kamera ya kamera Canon SX410IS nggak tahu sekarang masih produksi apa nggak buat teman-teman yang ingin mencari kamera sekitar harga 2 jutaan linknya saya taruh di kolom deskripsi ya ini sekitar harga 2 jutaan kalau nggak salah dulu belinya ya saya menggunakan tripod agar nggak goyang karena kalau goyang nanti akan dikenakan penolakan artif noise ya noise noise in artifact nanti penolakan di satu stop juga saya memanfaatkan cahaya matahari karena saya bukan fotografer profesional jadi saya mengandalkan lighting alami yaitu sinera matahari untuk mencegah penolakan noise in artifact ya teman-teman ya dan kameranya pun saya sekali lagi saya bukan profesional jadi saya tidak paham tentang diafragma dan sebagainya jadi saya memakai fitur auto fitur auto dari kameranya ya otomatis ya dan ketika mempotret saya menggunakan timer teman-teman menggunakan timer supaya saya nggak mencet langsung karena kalau mencet langsung saya suka gemeter gitu suka goyang jadi saya pakai fitur timer dan saya potret mungkin biar teman-teman bisa lihat dari sini kalian tari yang lihatnya ketika saya tekan dia akan membidik dengan sendirinya gitu oke inilah hasilnya kemarin saya sempat membuat foto yang seperti ini Malkis Roma ya untuk foto editorial dan berhasil soft ya ini bisa mempersingkat waktu teman-teman mungkin bisa membuat teman-teman bisa membuat teman-teman lebih produktif ya ketika teman-teman kurang inspirasi dalam membuat vektor editor mungkin bisa cari oprek-oprek barang-barang yang ada di dapur atau jajanan anak-anak ya yang bisa dipoto sebagai editorial jadi tetap produktif apapun dan dimanapun dan ini saya memakai kamera sungguhnya ya bagi teman-teman yang punya smartphone dengan resolusi kamera di atas 16MP saya rasa bisa untuk membuat foto editorial dan masalah tripod bisa teman-teman ganti dengan siku tangan atau tumpukan buku Oke itu aja semoga bermanfaat Oke siapa sih yang membutuhkan foto editorial dan jenis konten seperti apa sih yang biasanya memasukkan foto atau video editorial ya contohnya seperti misalkan saya kemarin moto crackers ya crackers itu bisa jadi nanti ada sebuah artikel yang membahas tentang 7 crackers diet rendah kalori itu bisa ya Oke teman-teman itulah sekilas tentang apa itu foto editorial dan segala kemudahannya yang bisa kita praktekkan dalam mengisi waktu luar dan sekedar menegaskan ya walaupun saya tadi mengambil yang memakai kamera tapi teman-teman bisa melakukannya dengan smartphone jika teman-teman memiliki kamera smartphone yang di atas 16MP tentunya dengan pencahayaan yang bagus ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa hunting foto-foto editorial kapanpun dan dimanapun ya syukur-syukur jika teman-teman bisa memasukkannya sebagai konten komersial artinya teman-teman harus menyingkirkan sesuatu yang berbau atau beratribut merah ya Oh ya sekalian aja saya jelasin ya dari segi target marketnya tentunya komersial lebih luas ya teman-temannya jadi foto komersial bisa dipakai untuk foto editorial tapi foto editorial tidak bisa dipakai untuk kebutuhan komersial jadi teman-teman setelah lagi teman-teman bisa memfoto sesuatu yang bisa dijual sebagai aset komersial coba lagi dulu nah dijual sebagai komersial untuk bereksplorasi aja sambil mengisi waktu luang ya jadi ketika buntu ide nggak bisa ngefektor dulu bisa terapkan cara ini untuk memenuhkan portfolio teman-teman dan jangan khawatir jika teman-teman mengupload foto dan faktor juga akan khawatir dikaca-kacakan dibuang-buang jauh-jauh kekhawatiran itu karena di portfolio kita walaupun campur-campur ada foto ada footage ada faktor kita tetap bisa merapihkannya dengan katalog manajer jadi jangan takut portfolio campur-campur aduk-aduk jadi bantakan nggak usah takut karena bisa dipakai dengan katalog manajer dan ingat audiensnya Microsoft itu datang berdasarkan kata kunci bukan melihat seberapa rapih bukan melihat konsistennya portfolio kita bukan melihat selarasnya portfolio kita tapi mereka mencari berdasarkan kata kunci jika mereka menemukan yang cocok mereka dan mau oke mungkin itu aja jika ada pertanyaan silahkan lanjutkan di kolom komentar melalui bisa saya jawab kalau saya nggak sampai jawab saya bikinkan jawabannya sebagai konten oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum selamat menikmati